Sampai hari ini, sampai ketik ini kami belum dapat informasi ya dari jajaran kami di bawah Apakah ada PSU, PSL atau yang lainnya Karena kami juga nanti menunggu informasi dari bawah itu ya Apakah ada rekomendasi dari bawah itu atau bisa Secara garis besar, berjalan secara kondusif Dan walaupun ada laporan, pasti kami akan segera melindahkan Terus mengenai hasil yang sudah diumumkan oleh pasangan calon tertentu Menurut kami itu hak pasangan calon ya Untuk menyampaikan informasi-informasi yang mereka punya Tapi kami tetap pegangan bahwa hasil resmi itu hanya yang dikuatkan oleh KPS Jadi kalau pun nanti ada pasangan calon satu, dua, dan tiga Mempunyai versi mereka masing-masing Tentu saja versi yang paling itu adalah versi dari KPS Harap bersabar Kita masih menunggu reka pikulasi yang sudah dimulai hari ini di masa depan Kepada akhirnya kami belum pleno Kepada di tahapan itu orang paling lambat ditutuskan tanggal berapa persen Jadi nanti segera kami update ke teman-teman media Kapan kami akan berpleno di tingkat kota Kapan kami akan berpleno di tingkat persen Yang pasti kami akan mengawal betat proses rekapitulasi tingkat kecamatan Sampai tanggal 3 Desember ini Kami dapat informasi dari media juga sebenarnya Kami sedang minta KPU Jakarta Timur untuk menyusun kronologis Jadi nanti kalau kronologis sudah sampai di kami Pasti nanti akan kami sampaikan juga kepada media Yang pasti semuanya harus berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang ada Bisa jadi nanti kami dapat kronologis Atau bisa jadi kami dapat rekomendasi dari bawahmu Ya pasti sifatnya kami menunggu Terus mengenai potensi gobor Memang menurut pemantauan kami Alur pemilih di TPS agak rendah ya Tapi kami belum tahu angkat pastinya Berapa tingkat partisipasi Tapi untuk field ada Memang cenderung biasanya lebih rendah dari field press Tingkat partisipasi kami misalnya ke 2007 ya Awal 2007 itu sekitar 65 persen Di 2012 juga 65 persenan Di 2017 memang agak tinggi ya Kalau saya tidak salah 78 persen Jadi kami sedang mau ekam juga Tentu saja kami akan melakukan evaluasi Kalau memang ada penurunan tingkat partisipasi Apakah memang disebabkan karena program-program kami Yang kurang baik di masyarakat Atau memang ada kondisi tertentu ya Karena saya berkoordinasi dengan beberapa teman Di profisi yang lain Di profisi yang lain juga mengalami Partisipasi yang tidak terlalu bagus ya Mudah-mudahan nanti kita akan informasi Apa-apa hal yang harus itu ya Ini kita bales ini terlalu banyak yang tanya Ini kan kalau kita lihat di Tionganda Itu kan cuma sih hasilnya aja ya Pak Tapi sebenarnya kalau dari rekapitulasi real call-nya Ini sampai seperti apa sih Pak Udah sampai mana Dan apakah bisa juga diumumkan Per password-nya itu udah berapa persennya Kami KPU tidak mengeluarkan real call ya Kami melakukan Topic one Kami melakukan namanya rekapitulasi manual berjenjak Baik tingkat kesawatan dan tingkat burahan Yang kami publikasikan misi rekap itu adalah Foto check hasil Yang masyarakat bisa mengontrol hasil mobilnya Benarkah hasil misi rekap itu sama dengan yang kami publikasikan Nah bisa jadi ada Bisa jadi ada inisiatif masing-masing ya Untuk melakukan rekapitulasi manual Jadi hasil-hasil yang kami publikasikan Itu kami persilakan ya Karena ini bagian dari kontrol ya Kami masyarakat Tapi alfacoring yang dipakai itu adalah Hasil rekapitulasi berjenjak manual Karena bisa jadi ada proses koreksi Tidak kecamatan ya Jadi kami harap masyarakat bersabar menunjukkan hasil resmi Yang nanti di publikasikan oleh kategori profusi DG Tidak kecamatan ya Dibu-tabung kita Dikampingan bahwa Tolongan KPRJ juga menyadakan Kebarat 2-3 hari Nah sampai-sampai Jadi pihak-pihak yang dikisim KPRJ menyadakan ada pihak-pihak yang Pergi minat Berjadinya juga Dalam periagaan ini Kami tidak pernah Menghapuskan statement apapun Mengenai satu putaran atau dua putaran Yang kami sampaikan adalah Ketika teman-teman media Menanyakan Kalau putaran kedua berlangsung kapan Kami langsung share SK kami Jadi masyarakat juga harus menggabung SK kami Yang sudah kami buat Jauh-jauh hari Sebelum pemilik ya Jadi SK kami dalam tahapan itu Sudah merampung satu putaran dan dua putaran Jadi kami tidak pernah Memuangkan statement Akan berlangsung satu putaran Atau dua putaran Yang kami sampaikan adalah Nasarakat mohon menunggu hasil resmi Yang diluatkan oleh KPU Dan ini dilakukan rekapifikasi berjinjang Dari 3 kecamatan sampai 3 provinsi Ada juga teman-teman saya lihat KPU DKI bukan kedua Ya putaran kedua emang kan harus gitu Tapi bukan berarti KPU DKI menyampaikan Akan ada putaran kedua Atau hanya satu putaran Jadi saya lihat Cukup ya Saya pak Saya soal ini Tidak ada kata-kata Sampai pemilih yang Sampai pemilih yang Sampai pemilih tahun ini Nah itu apakah memang Ada Fakta-fakta tersebut Dari Dari Penyampaikan yang pasti Kami sudah Diburukan semaksimal mungkin